Masih mesin ketik ya? Cetok, 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 cetok gitu ya. Sudah, sekarang saya hampir tidak pernah melihat ada mesin ketik. Iya kan? Saya hampir tidak pernah melihat ada tukang pos, kecuali mungkin Shopee atau mungkin yang lain-lain. Tapi siapa yang sekarang kalau ngirim surat, pakai pak pos, ada? Masih ada? Hampir tidak ada. Generasi kita sudah berbeda. Iya kan? Message-nya, beritanya masih sampai, kemasannya berbeda. Jadi kalau saudara, masih zaman-zaman awal sebelum ada HP, wuh, saudara-saudara, zaman itu saya masih di sati. Kalau ada orang punya HP itu orang kaya raya. Iya kan? Dan karena belum semua punya HP, kadang-kadang ada orang yang punya HP sengaja, telponnya keras-keras. Halo! Sambil jalan, supaya orang tahu, oh he, dia punya HP. Dan HP-nya itu segede setrika waktu itu. Iya kan? Tapi sekarang, hampir semua punya HP. Tadi di airport, anak kecil saya dari Atambua, di airport Atambua. Ini anak kecil, barangkali umur 2 tahun, sudah pegang HP. Iya kan? Bapak ibunya tidak mau repot, anaknya rewel, kasih HP. Kalau saudara dulu rewel, dikasih apa? Tempe. Kasih roti. Sekarang anak rewel, kasih HP. Jadi, generasi anak-anak kita, beda dengan generasi kita. Maka, saudara-saudara, kebutuhannya, juga, beda. Sebetulnya, kebutuhannya sama, tapi cara mengemas paketnya, itu harus jadi beda. Saya minta, yang suka pakai TikTok tadi, maju ke depan. Tiga, tiga orang maju ke depan. Disini. Relawan. Siapa aja? Ayo. Iya. Satu lagi? Iya. Mari disini. Disini, disini. Disini. Yang lebih sering dilihat, TikTok, Facebook, YouTube, paling sering. Iya. TikTok. Kenapa TikTok? Seru. Seru. Semua bilang seru. Program TikTok yang paling dilihat, banyak apa? Yang paling kamu sukai. Gameplay. Game. Game. Iya kan? Sekarang kamu jujur, walaupun ada bapak pendeta disini, kamu jujur ya. Kotbah macam apa yang kamu sukai? Anggap aja mereka ada. Kotbah yang paling kamu sukai. Kamu benar-benar, wah ini kotbah yang memberkati saya. Satu atau dua hal yang kamu sesuai. Kotbah macam apa? Kota media sosial. Ya. Kota media sosial. Media sosial. Tidak maksudnya cara, cara berkotbah yang menarik buat generasi kamu. Misalkan ini ada kotbah yang banyak ayatnya. Atau yang sedikit ayatnya. Yang banyak ayat. Banyak ayat. Bener nih. Iya kan? Saya tidak yakin nih. Iya kan? Tidak usah grogi. Jujur aja. Kotbah yang lucu atau kotbah yang datar? Lucu. Lucu. Kotbah yang praktis atau kotbah yang membahas terlalu banyak slobelo? Praktis. Praktis. Nah ini baru jujur nih. Iya oke. Kamu banyak dengar. Geser keser kesini. Kau ganti kesana. Youtube. Facebook. Instagram. Atau TikTok. Paling banyak. Kenapa TikTok? Videonya pendek. Semua bilang pendek. Pendek. Nanti di dalam buku yang akan saya tunjukkan kepada saudara. Ada nasihat. Anda-anda yang mau bikin konten termasuk apenderita. Shorter is better. Pendek itu singkat. Nanti saya akan jelasin. Program apa atau tontonan apa yang paling banyak kamu lihat di TikTok. Yang paling kamu suka? Belajar. Belajar apa? Belajar. Ada. Cari pacar. Sebenarnya. Belajar. Belajar. Ada trik-trik belajar. Trik-trik belajar. Ada trik-trik belajar. Singkat. Satu, dua, tiga. Bagaimana cara menggemukkan badan. Ya kan? Ada. Bagaimana mengurangi kolesterol. Satu, dua, tiga. Itu paling banyak ditonton. Oke, thank you. Paling banyak? Oke, nantikan. TikTok, YouTube, Instagram. TikTok. TikTok. Semua pada TikTok. Nah, sekarang tayangan TikTok yang paling kamu sukai? Biasanya ada drakor. Drakor. Ada yang suka drakor juga? Iya kan? Padahal itu singkat-singkat kan? Tapi suka. Kenapa? Suka. 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 Baik. Nah, saya mau kasih tahu nanti, saudara-saudara. Setelah lihat drakor, nanti lihat The Chosen. Chosen punya seri yang itu kisah Tuhan Yesus didramakan. Singkat-singkat. Nanti saya akan kasih tahu. Dan itu cara kita sekarang membawa pesan mengemas kisah Alkitab di TikTok. Di YouTube. Singkat, tapi mengenal. Kotbah menurut kamu, menurut pendapat kamu ya, kotbah yang menyenangkan buat kamu di apa? Yang lucu-lucu. Yang lucu-lucu. Dengar baik-baik, Bapak Pendeta. Telinga kita dengan telinga mereka udah beda. Iya kan? Apa yang menjadi kebutuhan udah beda-beda. Seperti, seperti apa? Contoh. Pokoknya ada lucunya. Tidak monoton. Ya, tepuk tangan buat mereka. Thank you. Jadi ada sebuah revolusi, kalau boleh dikatakan perubahan yang sangat drastis untuk generasi Z. Kalian disebut dengan generasi Z. generasi muda sekarang ini beda sekali. Mereka masih membutuhkan kebenaran, mereka masih membutuhkan pesan dari firman, tetapi cara mereka berbeda dengan cara kita. Nah, itulah sebabnya mengapa saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian belajar kembali. Saya belajar kembali. Jadi, ini contoh. Hari ini saya dapat SMS dari orang non-Kristian. Dan SMS-nya bunyinya seperti ini. Saya bacakan ya. Mohon izin bertanya Pak Pendeta. Kami dari keluarga yang bukan Kristen. Ini dari Bali. Jadi saudara sudah bisa menebak. Apa yang harus kami lakukan karena kami percaya yang diajarkan Tuhan Yesus adalah firman. Di kami disebut sabda Tuhan yang benar itu. Terima kasih. Jadi kemudian saya telepon. Bapak dari mana? Oh, saya dari keluarga ini. Saya dari kampung ini. Saya suka nonton Facebook streaming Pak Paulus. Kami dan anak-anak percaya Yesus. apa yang harus kami lakukan? Itu pertanyaannya. Jadi saya sudah janji saya pulang dari sini saya akan ketemu. Ini sebagian dari banyak orang yang menerima kebenaran lewat HP. Nah, kalau saudara kemarin ikut saya pergi ke desa namanya Nui Kele. Nui Kele. Ya, kami membangun atau membantu membangun gereja gemik di Nui Kele. Jadi kemarin itu peresmian. Jadi waktu saya diminta untuk memberikan sambutan saya bertanya kepada mereka siapa jemaat di sini yang mendengarkan radio Mercy FM. Kami ada Mercy FM di Soe. Semua berdiri. Dan saudara-saudara jadi rupanya karena mereka mendengar Pak Paulus mau datang dan mereka semua pendengar dan mereka diberkati saudara-saudara mereka potong sapi. Luar biasa. Mereka menyambut kami dengan tarian kemudian mereka siapkan lagu ada lagu kayak kur dan mereka saya minta beberapa bersaksi mereka pendengar setia dan hidupnya diubahkan lewat radio sekali lagi lewat media. Jadi apa yang ingin saya sampaikan yang pertama adalah bahwa dunia berubah maka cara kita mengemas berita yang harus kita sampaikan harus menjawab kebutuhan perubahan ini. Kalau tidak kita akan ketinggalan kereta kita tidak akan bisa menjangkau mereka. Nah mengapa ini harus tetap disampaikan ini yang saya mau sampaikan kepada Anda siapapun siapapun yang namanya manusia membutuhkan kebenaran kebenarannya tetap cara memaket kebenaran dan mengirimkan itu yang harus strategis caranya amin Anda semua dengar lagu ini hidupku hanya ditentukan oleh siapa siapa perkataannya perkataan siapa tetangga mertua perkataan jadi saudara saya mau mengatakan ini Anda berhasil atau gagal Anda bahagia atau tidak bahagia Anda maksimal atau tidak maksimal tergantung dari ketaatanmu mengikuti kebenaran amin persoalannya adalah Anda tiap minggu ke gereja bahkan pertengahan minggu Anda ke gereja ya kan aku tanya pada hari minggu kemana senen sekutuan selasa kaum pria prabuk kaum wanita kamis ibadah keluarga kunjungan jumat sabtu tapi kenapa hidupmu tidak berbeda hidupmu sama dari dulu sampai sekarang ya kan kenapa ada orang yang rajin mendengar rajin beribadah tapi hidupnya tidak mengalami perubahan karena firman itu belum memerdekakan Anda mengapa karena kemungkinan firman belum masuk di dalam hati saya minta dua pria satu wanita ke sini dua pria satu wanita tadi yang tadi yang tadi yang tadi maju ke depan ayo maju ke depan lagi yang wanita di tengah silahkan satu di sini kamu di tengah satu di sini jadi begini saya mau menyebrangkan ini setelah itu kita membahas mengapa kita harus pinter menyebrang memakai firman kebenaran saudara dalam hidupmu setiap hari kita membuat keputusan mau hidup mengikuti kemauan roh atau kemauan daging setiap hari jiwamu di dalamnya ada pikiran perasaan dan kehendak itu ada di tengah anggap aja ini jiwa iya kan kemudian ini adalah tubuh dia adalah roh istilahnya ada teori trikotomo roh tubuh dan jiwa tiap hari tarik dia pegang tangannya pegang tangannya ingat ya di dalam jiwa tadi ada tiga pikiran perasaan kehendak apa tadi tiap hari saudara pikiranmu membuat keputusan mau mengikuti kemauan roh atau mau mengikuti kemauan daging tiap hari coba ditarik siapa yang menang tarik dia tarik bener iya tarik tarik bener-bener iya kan denger waktu saudara belum bertobat roh saudara mati kau pegang roh tidak bisa mengenal kebenaran maka tiap hari dia ikut siapa keinginan daging apa itu keinginan daging kemabukan perselisian pertengkaran emosi mabuk kata-kata kotor itu semua adalah keinginan daging jadi kalau setiap hari pikiranmu perasaanmu kehendakmu kelakuanmu mengikuti keinginan daging saudara belum dimerdekakan saudara menjadi budak dosa makanya saudara tidak akan pernah menjadi maksimal waktu saudara bertobat darah Yesus menghidupkan kembali rohmu jadi ada kehidupan roh inilah yang memimpin anda pada kebenaran dia datang ke komsel atau dia membaca atau nonton tiktok mengatakan bahwa ada ayat yang mengatakan kasihilah musuh karena dia sudah bertobat dan rohnya dibaharui dia bisa mengenal apa tadi roh kasihilah musuh kasihilah musuh kasihilah musuh roh menolong anda menginternalkan firman yang baru didengar oleh telinga masuk ke dalam hati itu roh menolong saudara jadi roh menolong saudara mentransferkan yang namanya normal thinking ke hard thinking jadi pada waktu dia mendengar mendengar pegang ya masih pegang jangan lepas dia dulu ya kan gak apa-apa kan dipegang untuk sebentar jadi waktu dia mendengarkan kasihilah musuhmu di pikirannya dia ada kalimat apa tadi di dalam jiwanya dia sudah ada kekuatan kasihilah musuhmu pagi-pagi dia bangun mau pergi ke satu tempat ada yang maki dia ya kemudian dia disakiti tubuhnya dia sudah mendengarkan berapa kali yang namanya true lies kebohongan yang mengatakan gigi mata ganti mata mungkin sudah pernah mendengar dari orang tuanya kalau ada orang yang menyakitkan kamu balas dia jadi karena dia disakiti dia juga mau berreaksi di pikirannya langsung muncul pikiran mau apa mau apa dia mau balas pada waktu dia mau balas roh mengingatkan kebenaran yang baru dia dengar apa tadi jadi dia dia mau bertindak balas ada kekuatan lain yang menahan dia untuk membalas karena di dalamnya ada kebenaran jelas persoalan semua saudara-saudara punya yang namanya true lies apa itu kebohongan yang dibenarkan oke boleh duduk thank you siapa yang pernah mendengar kalimat ini kamu ini anak pecunda waktu anda kecil anda mendengar kamu bodoh kamu tidak akan pernah berhasil ada yang pernah mendengar itu pernah dan saudara percaya sehingga kalau stres saudara berdiri di depan cermin dia bilang memang bodoh dasar bodoh anda sudah percaya true lies kebohongan yang anda benarkan selama anda hidup dalam kebohongan yang anda benarkan anda tidak akan pernah mengalami kemerdekaan maka diperlukan kebenaran anggap saja air ini kopi yang warna hitam anggap saja ini anggap ini warna hitam dan saudara tidak boleh mengganti langsung dituang bagaimana caranya saya bisa mengubah air yang hitam ini menjadi air bersih isi air putih sampai akhirnya yang hitam keluar anda tidak bisa membuang semua kebohongan yang sudah masuk karena sudah menyatu dengan diri saudara maka cara satu-satunya untuk mengubah yang salah dengan melakukan apa saudara berubahlah oleh pembaruan apa akal budi akal budi itu berubah kalau ada kebenaran maka kita harus pandai-pandai membungkus kebenaran supaya bisa diterima oleh mereka dan mereka bisa menerima kebenaran ini contoh saudara-saudara mungkin saudara pernah mendengar ada ilustrasi burung Raja Wali yang salah menaruh telur pernah dengar pernah ya jadi ini burung Raja Wali yang gagah perkasa bertelur disarangnya ayam hutan jadi pada waktu telur-telur ayam hutan menetas kutuk orang Jawa bilang telur Raja Wali juga menetas nah anak Raja Wali ini dibesarkan oleh ayam hutan hidup seperti ayam hutan berpikir seperti ayam hutan gayanya seperti ayam hutan makan makanan ayam hutan denger dia merasa seperti ayam hutan satu kali bermain di luar sama saudara-saudara angkatnya anak Raja Wali ini melihat ke atas lihat burung Raja Wali yang sedang terbang tinggi dia ngomong sama saudara angkatnya saya pengen terbang tinggi seperti Raja Wali semua saudara-saudara angkatnya eh kamu anak ayam hutan kamu tidak akan pernah bisa terbang seperti Raja Wali oh dia tidak percaya dia lapor mama angkatnya kakak kakak biar katanya saya anak ayam hutan saya pengen terbang seperti burung yang ada di atas mamanya juga bilang kamu anak ayam hutan saudara tau sampai mati dia hidup seperti ayam hutan yang padahal dia punya potensi untuk bisa terbang seperti apa yang salah mindset set karena sudah percaya true lies kebohongan yang anda benarkan kenapa anda tidak maksimal buat Tuhan kenapa anda tidak bisa mencapai titik maksimal dalam pencapaian karena sudah terlanjur percaya oh saya ini bodoh saya ini tidak bisa apa-apa saya dari kampung saya lahir miskin saudara-saudara dengar baik-baik selama anda tidak dimerdekakan oleh kebenaran anda akan tetap seperti ini maka betapa pentingnya menyampaikan kebenaran dalam hidup anda amin mau dengar kabar baik lahir miskin tidak selamanya miskin percaya saya lahir miskin kalau saudara ikut video saya waktu masih kecil saudara tidak percaya hidup saya ini terlunta-lunta bapak ibu saya bercerai waktu saya umur 6 tahun saya hidup dari tetangga ke tetangga untuk dapat makan siang saya harus menimba air dari sungai saya bisa sekolah karena dapat beasiswa pemerintah ada orang-orang baik yang Tuhan kirim untuk tolong saya jadi saya percaya hidup dari keluarga miskin tidak selamanya miskin yang percaya katakan amin hidup dari keluarga susah tidak selamanya susah hidup dari keluarga broken home tidak berarti keluargamu akan broken home katakan kepada teman campeng saya diciptakan oleh Tuhan yang maha baik amin belum selesai belum selesai tambahan sebagai ciptaan yang sungguh amat baik belum selesai belum selesai maka saya berhak menerima semua yang terbaik belum selesai supaya saya menjadi agen kebaikan tolong sebelum tidur ucapkan ini tiga kali khususnya anda semua yang masih saya tidak bisa apa-apa artinya masih ada true lies kebohongan yang anda benarkan aduh bapak saya ini muka buruk bagaimana laku kawin saudara saya apa bilang kau muka buruk tolong cek nanti pulang berdiri depan sermen anda senyum bahagia dengan wajahmu atau menyesal kalau saudara selfie lihat wajahmu sendiri bahagia atau tidak bahagia yang bahagia yang kurang bahagia tidak usah angkat tangan saya kasih tahu ini penting sebelum anda menyelesaikan ini dengan kebenaran anda tidak akan pernah menjadi makimal your self image always consistent with your self performance cara anda melihat dirimu selalu konsisten dengan perilakumu kalau belum apa-apa sudah mengatakan aduh saya ini orang susah tidak bakalan bisa berhasil apalagi sudah nenek mo yang juga bilang kita dari keturunan yang tidak akan pernah berhasil dan saudara percaya ya nasib saya mengatakan malam hari ini kalau anda berjumpa dengan satu kebenaran saja anda bisa berubah amin karena kebenaran itu memerdekakan ingat Gideon ada orang yang self image-nya rusak namanya Gideon waktu Tuhan datang melalui malaikat hei pahlawan yang gagah perkasa dia bilang hei gagah perkasa saya dari suku yang terkecil saya dari kaum yang terkecil saya tidak bisa apa-apa dia sembunyi ketakutan di tempat pengirikan anggur kalau anda masih punya itu minde tidak yakin dengan diri jangan harap bisa berhasil anda perlu kebenaran amin hidupmu hanya ditentukan oleh oke jadi perkataan Tuhan semakin banyak remah semakin banyak pewahyuan yang anda terima semakin luar biasa hidup saudara Pak Pak Gembala mari kita memaketkan firman kebenaran ini untuk generasi C supaya mereka bisa menerima kebenaran dalam cara yang simple tidak complicated mereka tidak mau complicated mengapa tiktok disukai lebih banyak orang sekarang singkat shorter is better tidak berarti kita mengurangi bobot kebenaran firman tetapi cara kita menyampaikannya harus dikemas dengan baik amin haleluya kabar berikutnya denger baik-baik God is more interested to your destiny than your history Tuhan lebih tertarik dengan masa depan anda daripada sejarah hidup anda denger setuju sejarah kita bisa beda-beda ada yang kelam ada yang kelabu ada yang sangat gelap kita semua masing-masing punya tetapi denger Yesus mengatakan atau Tuhan yang mengatakan aku tahu rancanganku mengenai kamu bukan rancangan kecelakaan tetapi rancangan hari depan yang penuh dengan pengharapan Tuhan punya rancangan buat anda orang-orang muda disini denger baik-baik tugas anda adalah mengikuti rancangannya caranya bagaimana hidup sesuai manualnya jadi begini kalau anda beli motor anda pasti dapat buku manual anda beli mobil biasanya ada buku manualnya supaya mobilnya berfungsi sebagaimana penciptanya ikuti manualnya jadi kalau motor itu dalam buku manualnya bahan bakarnya bensin jangan diisi jus tomat ngerti maksud saya kalau saudara baru beli motor pulang langsung diisi jus tomat karena saudara tidak membaca manualnya kemudian saudara starter tidak bisa kemudian saudara panggil belernya motor rusak kok dijual bukan motor rusak anda tidak membaca manualnya salah memasukkan bahan bakarnya kalau anda tidak maksimal dalam hidup jangan salahkan pencipta anda kemungkinan karena anda tidak mengikuti manualnya anda tidak mengikuti kebenaran yang Tuhan gariskan buat anda katakan amin tengok teman saudara sambil seyum saya bertobat efesius 2.10 saudara tahu efesius 2.10 saya mau saudara membaca ini karena semua orang muda di sini harus tahu semua hamba Tuhan di sini kembalilah kepada ayat ini efesius 2 ayat 10 bunyinya bisa ditayangkan kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk apa melakukan perbuatan baik yang sudah ia siapkan sebelumnya dan Allah mau kita tinggal di di dalam dengar baik-baik kita ini buatan Allah 1 2 3 karena terus terus sekarang kata kita ganti namamu 1 2 3 jadi saudara tahu panggilan saudara apa semua kita yang diciptakan Allah dilahirkan kembali dalam Yesus ada tugas tugasnya melakukan per pekerjaan baik saudara mau tahu versi the message melakukan perbuatan baik dalam versi the message dikatakan to join him in the work he does bergabung dengan Yesus melakukan apa yang Yesus lakukan jadi setiap anda punya tugas melakukan apa yang Yesus lakukan salah satunya seperti yang dia ucapkan selesai membaca gunungan kitab suci roh Allah ada padaku untuk apa memberitakan kabar baik kepada orang miskin jadi kita semua bukan hanya pekerjaan pak pendeta kita semua punya tugas mengabarkan kabar baik amin caranya bagaimana sekarang ada platformnya macam-macam bisa dengan khutbah bisa dengan medsos bisa dengan sharing bisa dengan kesaksian kabarkan kabar baik kita semua punya tugas amin saudara denger sehebat hebatnya anda sekaya kayanya anda setinggi tingginya pangkat anda kalau belum melakukan apa yang Yesus lakukan anda belum seperti yang direncanakan oleh Tuhan saudara tahu untuk apa mikrofon ini diciptakan untuk komunikasi anggap saja saudara mau nyambal di rumah tidak ada ulekan adanya mic bisakah anda menyambal menggunakan bisa 100% tapi kalau si pencipta mikrofon tahu orang kupang beli mic untuk nyambal dia akan menyesal karena ini diciptakan bukan untuk nyambal untuk komunikasi anda diciptakan untuk apa tadi melakukan perbuatan baik jadi kalau anda belum melakukan apa yang Yesus lakukan doakan orang sakit kasih pemakan yang lapar mengunjungi orang yang di penjara menolong mereka yang menderita anda belum melakukan apa yang Tuhan mau kita melakukan mohon maaf ini revolusi dalam pelayanan sudah tahu ada sebuah cerita mengenai waktu aku di penjara kamu mengunjungi aku ingat waktu aku kelaparan kamu kasih aku waktu aku sedang telanjang kamu memberi aku ada yang protes kapan kapan kami melihat Tuhan telanjang atau kelaparan jawabnya apapun yang kamu lakukan untuk saudaramu yang terkecil engkau melakukan bagiku denger baik-baik catat jangan sampai lupa the best way to serve Jesus is serving people who need Jesus cara terbaik melayani Tuhan itu melayani orang yang perlu pertolongan Tuhan saya ngomong apa tadi cara terbaik melayani Tuhan adalah dengan menolong orang yang sedang memerlukan pertolongan Tuhan mohon mohon maaf ini melayani tidak hanya jadi song leader melayani tidak hanya main musik melayani tidak hanya kotbah pelayanan yang sesungguhnya itu lebih banyak di luar gereja daripada di dalam gereja maka kita semua adalah agen kebaikan jangan lupa yang satu ini cara Tuhan nolong orang selalu pakai orang betul tidak tetanggamu lapar tiga hari tidak makan sudah berdoa oh Tuhan sudah tidak ada makanan disini kirimkan malaikatmu untuk menolong karena saudara melihat malaikat bawa nasi kuning ada malaikat dari surga bawa telur sama indomie siapa yang disuruh Tuhan menolong orang yang tergerak hatinya waktu anda mengulurkan pertolongan pada orang ini anda sudah menjadi perpanjangan tangan Tuhan jemaat para hamba Tuhan lakukan ini ingat baik-baik pelayanan tidak hanya dibalik ini pelayanan pelayanan ada di sana di luar sana keluar dari tempat ini saudara melihat banyak orang yang memerlukan pertolongan Tuhan nah salah satunya saya punya bukunya mengemas kebenaran untuk generasi sekarang judulnya maximize your influence maksimalkan pengaruh saudara kemudian dibawahnya ada bagaimana membuat digital media bekerja untuk gereja anda Pak Gembala wajib ya kan pelayanan anda dan diri anda sendiri yang punya usaha yang sedang merintis usaha yang sedang bekerja bagaimana memaksimalkan usaha anda dengan media supaya income-nya lebih banyak dapat amin haleluya jadi ini saya kasih contoh anak saya Debbie waktu covid tidak bisa kemana-mana dia jualan sambal kebetulan dia ketemu dengan nenek-nenek di beberapa gang itu buat sambalnya pintar dia kemas sambal dia masukkan di tiktok dia masukkan di facebook order jadi selama covid dia dapat pendapatan sehari bisa 1 juta hanya apa hanya dengan memasukkan informasi ke media ini dan orang mendapatkan manfaatnya hal yang sama kita bisa maksimalkan bagaimana menyampaikan kabar baik untuk mereka 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 yang perlu pertolongan Tuhan amin amin ada yang ingin jadi konten creator satu ada lagi ada yang ingin maksimal mohon maaf saya lihat di tiktok saya janda 43 tahun tinggal disini saya mau menikah dengan siapa saja ada yang mau begitu yang tertarik segera WA saya di nomor sekian tidak pernah lihat itu sekarang semua serba lewat WA maksudnya apa gunakan dengan baik untuk kebenaran dan saudara akan diberkati saya diberkati waktu saya ikut trainingnya beliau Pak Phil Cook ini dia konsultan media untuk Joyce Meyer untuk Joel Austin Hillsong itu dia jadi dia sudah keliling dunia dan saya ikut trainingnya di Dallas di Amerika waktu saya dapat trainingnya saya bilang wah kok bagus sekali ini training saya izin sama beliau boleh tidak saya terjemahkan kemudian saya cetak di Indonesia dia bilang silahkan silahkan akhirnya baru selesai minggu lalu baru selesai dicetak dan saya karena saya diberkati dan banyak dikoreksi saya banyak dikoreksi dari buku ini dan saya menyadari wah saya harap teman-teman saya juga bisa membaca buku ini dan bisa memperbaiki cara kita menyampaikan firman Tuhan salah satu yang menegur saya begini yang pertama tadi shorter is better sebetulnya generasi sekarang tidak mau khutbah yang lama-lama maka gereja satu jam saja itu laris ya kan tidak mau tidak mau panjang-panjang makanya tiktok itu terkenal orang muda karena singkat 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 yang diulang-ulang itu lebih cepat masuk di hard thinking daripada panjang makanya Barack Obama dulu menang waktu kampanye karena kampanye-nya singkat lewat radio televisi tapi diulang-ulang hal yang sama sebetulnya di dalam perjanjian lama sudah dikasih tahu para ayah jangan lupa memperkatakan firman kepada anak-anakmu waktu duduk waktu berjalan waktu bekerja waktu makan singkat tapi diulang 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 lebih bagus makanya saya mau mengulang lagi saya mau mengulang lagi apa yang saya katakan tadi kita ini buatan Allah kita diciptakan oleh Allah yang maha baik sebagai ciptaan yang sungguh amat baik sebagai ciptaan yang sungguh supaya kita berhak menerima semua yang terbaik ulang-ulang nanti masuk disini bangun pagi sudah seger yang kemarin minder yang kemarin tidak yakin saudara menjadi orang yang wow percaya diri amin anda bahagia benar anda bahagia benar bagaimana saya bisa tahu bahwa anda bahagia bukti bahwa anda bahagia katanya survei membuktikan orang yang bahagia awet muda ya kan maka tolong selesai ini selfie setelah itu bandingkan antara wajahmu dengan umurmu kalau umur masih atau umur 6-3 wajah kayak 3-6 anda bahagia tapi kalau umur 3-6 wajah 6-3 anda bermasalah tolong diperbaiki yang true life tadi yang salah-salah dikeluarkan disini adalah saudara-saudara saya tanya-tanya kemarin selama perjalanan apa yang sebetulnya mitos tapi dipercayai orang contoh saudara lagi makan kejatuhan cicak apa kata orang saudara lagi makan ada cicak jatuh di kepala saudara ya siap anda lagi mendarai motor atau mobil nah berat kucing dari mana anda percaya bahwa itu siap eh kalau aku masih single perawan jangan makan di bawah pintu kau tidak laku kawin nanti siapa yang bilang tapi ada yang percaya itu yang saya sebut dengan true lies kebohongan yang anda benarkan dan sudah banyak disini maka tolong dikeluarkan dengan kebenaran maka pandai-pandailah menyampaikan kebenaran supaya cepat bisa diterima itu maksudnya buku ini Pak Gembala nanti akan diajar bagaimana membuat tim kreatif di dalam gereja diajarkan di buku ini kemudian yang saya sangat diberkati adalah dia bilang begini dan saya pikir itu benar kotbah itu dengar baik-baik kotbah itu 20% isi 80% emosi waktu saya sepintas membaca waduh baru dengar saya ini guru homiletik waktu di sati saya tidak pernah tapi ternyata benar kalau isinya 80% bagus lewat eksegesis yang luar biasa tapi cara menyampaikannya tidak ada emosi orang tidak dengar saudara-saudara kita akan membaca Matthew Selua ayat 35 mari kita membuka Alkitab kita baru 10 detik orang sudah tidak mau mendengar saudara-saudara sudah membuat keputusan sentimental tidak ada emosi saudara-saudara percaya atau tidak orang menyampaikan yang bohong tetapi dengan emosi yang baik ceritanya masih ada yang percaya kemarin ada yang cerita di facebook saya ini pernah pergi ke kubur dan nenek moyang saya yang di kubur tiba-tiba dia bangun dia menyalami saya kemudian masuk kubur lagi banyak yang percaya padahal itu bohong jadi ini bagus sebuah saudara-saudara yang masih single yang nanti mau masuk minta yang mau nembak pasangan anda jangan hanya ngomong kasih emosi emosi itu yang membuat orang emosi juga terhadap saudara-saudara jelas ya jadi intinya seperti tadi hidupmu hanya ditentukan oleh firman kita semua perlu kemerdekaan semakin banyak firman semakin hidup kita maksimal makanya mari kita kemas firman dengan baik untuk terutama generasi yang sekarang ini nanti saudara bisa membaca banyak sekali komentar dari orang-orang yang luar biasa dan saya akan membuka kesempatan untuk saudara bertanya masih berkaitan dengan apa yang saya sampaikan tadi silahkan ada pertanyaan silahkan ya saya saya melayani media adalah sesuatu yang berada di 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 depan tapi masih ada orang beranggapan bahwa kita melayani di media seperti ini itu hanya menurut cari panggung cari tenar itu dan apa ya kasarnya dunia saya balik tanya ke Pak Jerry kalau Rasul Paulus Petrus Tuhan Yesus hidup hari ini kira-kira dia akan pakai mesos untuk menyampaikan kebenaran pakai akhirnya kembali kepada motivasi Rasul Paulus pakai platform apa saja Yesus pakai platform apa saja dia tidak hanya mengajar di sinagok di pinggir pantai dia kodbah pakai perahu nyampe terus dia kodbah di kodbah di bukit dimanapun ada platform ada kesempatan dia menyampaikan kebenaran Yesus sampaikan kebenaran saya pakai ilustrasi yang sama ini yang namanya mesos itu platform tidak ada salahnya kita menggunakan platform apa saja untuk menyampaikan kebenaran termasuk facebook termasuk tiktok termasuk apa lagi saya menyampaikan kebenaran singkat saja ada 2 juta orang nonton kemudian ada yang meresponi ada yang menelpon percaya kepada Yesus haleluya saudara saya mengatakan kepada Anda ini bukan hanya untuk pelayanan untuk bisnis untuk membangun karir untuk membangun apa saja saudara bisa menggunakan platform ini saya kurang tahu saudara-saudara disini yang paling terkenal Grab atau Gojek luar biasa kan saya hampir tiap hari di Panti Mersi itu selalu ada orderan fiktif orang yang order fiktif tidak ada siapa yang order sudah bawa makanan tidak ada yang terima bawa ke Panti hampir tiap hari saya bilang anak-anak Panti bersyukurlah kepada Grab bersyukurlah kepada aplikasi saya punya aplikasi namanya Making Life Better sudah puluhan ribu orang yang mendownload saya punya follower mungkin sudah 187 ribu mulai dari Afrika Amerika Perancis Indonesia NTT masuk nomor tiga penonton paling banyak NTT masuk nomor tiga nomor satu Jakarta Manado baru NTT dan banyak yang diberkati amin jadi Pak Jerry selama kita tidak mau numpang terkenal kalau saudara mau potbah numpang terkenal jangan jadi pendeta masuk Indonesian Idol iya kan langsung bisa terkenal masuk Indonesian Idol jangan yang lain-lain artinya kalau hati kita murni kita memelayani tujuan kita untuk menyampaikan kebenaran gak usah dengar apa kata mereka anjing menggonggong bikin airway kalau disini bikin airway pertanyaan lagi silahkan yang mudah-mudah mari bu silahkan bagaimana kita bicara di bumi sebenarnya kan hubungan sudah beri kita kelebihan sebanyak yang memandu kasih kita bagaimana kita mengembangkannya contohnya begini saya bisa kalau itu berjalan banyak hal tapi ketika tidak sempurna bisa bertahan kebunan bisa di bumi tapi ketika sudah dirangkan itu kalau saya memikirkan ternyata bisa itu tadi ketika dikasih kita satu tanggung jawab dan ketatuan itu ibu tidak ibu tidak satu-satunya dalam ruangan ini ada juga kalau dikasih tugas belum melangkah pikirannya nanti kalau gagal bagaimana nanti kalau saya tolak cintanya bagaimana nanti kalau saya diusir bagaimana belum melangkah kalah sebelum perang saya mau kasih tahu mau berhasil jangan takut gagal semua bilang jangan takut gagal 1 2 3 ulangi lagi gagal itu normal 1 2 3 tidak pernah gagal itu abnormal jadi kalau anda mencoba kemudian melangkah coba gagal itu jauh lebih baik daripada tidak pernah mencoba sama sekali cinta ditolak itu biasa kalau ditolak 100 kali baru tolong evaluasi saya memulai pelayanan gagal pernah gagal kita semua pernah gagal dalam pelayanan tapi tidak berarti kita berhenti disitu nah saya mengasih yang muda-muda ini jangan takut gagal belajar dari konglomerat nomor 1 di China namanya Jack Ma pernah dengar Jack Ma punya history oh saudara lahir dari keluarga yang miskin bapaknya pensiunan hidup dengan 500 ribu sebulan karena dia miskin penampilannya kurang menarik waktu dia tamat mencari kerjaan ngelamar 30 kali ditolak 30 kali ngelamar kerjaan ditolak pernah ngelamar KFC ditolak akhirnya dia bikin kursus Inggris kursus bahasa Inggris ya kan kemudian dia mulai belajar bagaimana supaya tempat kursusnya dikenal dia bikin website lahirlah Alibaba sekarang Alibaba itu adalah platform jual beli di China dan di seluruh dunia yang sangat besar bisa mengalahkan Amazon karena apa tidak takut gagal saya kasih resep ini semua yang masih takut gagal anda tidak akan pernah jadi maksimal gagal itu normal amin coba lagi coba lagi coba lagi coba lagi pernah kenalan dengan Kolonel Sanders pernah ketemu Kolonel Sanders dia punya resep ayam yang enak sekali ditawarkan ke berbagai orang ke 100 kali ditolak ke 101 diterima maka sekarang ada KFC KFC itu perjuangan Kolonel Sanders yang ada fotonya sama kumisnya dia orangnya tapi dia berjuang sudah umur dan tidak menyerah jadi yang baru ditolak dua kali tolak tiga kali biasa amin cari lagi dunia tidak lebar daun kelor amin coba coba ibu terima kasih coba coba dengan menggunakan memaksimalkan platform untuk berkomunikasi sehingga pengaruhmu bisa maksimal ini diajar saudara saya lihat ada ibu-ibu yang tiap hari kontennya hanya masak itu bisa dapat duit tiap bulan bisa sampai 15 juta lewat youtube padahal kontennya masak dia ke ladang nemu apa bawa pulang dia masak tunjukkan makan itu saja ada yang aneh-aneh sandal cepit dipotong-potong jadi rendang pertanyaan lagi silakan mari ibu kalau saya mau minta beberapa klik dari Pak Paus untuk anak-anak kebelas sekarang karena kalau Pak Paus sudah tua baru menari di dunia bagian tapi anak-anak kebelasannya sudah benar tapi kebanyakan anak-anak kebelasannya dan kebanyakan tidak punya yang tidak hukum untuk mengucapkan apa yang mereka lihat itu dan ada satu statement saya berpaksa kebanyakan orang tua zaman sekarang dikasih gambar anak-anak ikut dengan HP baru orang tua piku anak tersebut itu maknanya sama zaman jadi pakai HP tidak salah tapi diperbudak oleh HP salah oke siang malam begini tidak bisa lepas kemudian Anda tidak berkreasi di luar tidak menjadi maksimal karena terikat oleh game Anda mati kutu dan tidak akan pernah melakukan apa-apa tangan yang rajin membuat kita kaya artinya apa harus menggunakan tangan untuk melakukan sesuatu bukan main HP gunakan HP sepantatnya semua yang berkelebihan selalu menghancurkan makan itu enak berapa kali kita makan apa yang terjadi kalau 10 kali makan sehari makan itu enak tapi kalau over tidak enak menghancurkan minum itu bagus tapi kalau kerjaan Anda minum-minum tiap hari hancur pakai HP itu bagus untuk keperluan tapi kalau Anda diperbudak oleh HP Anda tidak akan jadi apa-apa bertobat sudah pernah lihat ada anak yang masuk rumah sakit rumah sakit jiwa karena kalau tidur begini ini sudah tidur tangannya masih begini karena sudah ketagihan sarafnya sudah rusak jadi yang sudah kecanduan ketagihan bertobat harus ada doa pelepasan supaya sudah tidak ketagihan dengar baik-baik dengar mati hidup ada di tangan Tuhan setuju tetapi diantara mati dan hidup ada di tangan Anda saya ngomong apa tadi mau dipakai apa jadilah kreatif jadikanlah tanganmu tangan yang rajin supaya nanti Anda bisa berhasil jangan dompleng mertua atau jangan mendompleng orang tua jangan pikir wah bapak saya punya cukup nanti saya akan hidup tiap hari main anak-anak saya walaupun saya bisa mencukupi waktu kuliah saya bilang kerja akhirnya waktu kuliah di Australia anak saya yang kedua kerja nuntun anjing tiap pagi nuntun anjing satu jam dibayar 13 dolar 130 ribu siapa yang mau nuntun anjing dibayar satu jam 130 ribu ada mau pergi ke Australia itu setelah ada anak buah saya anaknya Pak Melky Franz yang dari Carpan dia nikah dengan teman saya anak teman saya sekarang tinggal di Melbourne kerjanya apa awal-awalnya hanya membersihkan selokan membersihkan rumput di sana satu jam 25 dolar kerja kasar di Australia gajinya besar jadi jangan takut untuk menjadi kotor tangan ini untuk menghasilkan income jauh lebih terhormat tanganmu kotor tapi bisa hidup baik daripada numpang di pondok mertua indah ngerti maksud saya jadi anak-anak yang remaja ada waktunya belajar belajar ada waktunya berdoa berdoa waktu melayani melayani waktunya mau pakai HP silahkan tapi harus ada batasannya semua ada batasannya Bapak Ibu tolong jangan kasih anak kecil HP saya mau katakan ini ini sekarang ini anak kecil umur 2 tahun berita dari 3 tahun sudah mainnya HP sehingga bahasanya sudah bahasa HP berhenti harus berani berhenti berani mengatakan tidak untuk anak-anak kita demi masa depan yang baik amin amin kalau perlu disita HP nya selesai belajar baru kasih satu jam dua jam katakan amin berani ada ya pertanyaan lagi silahkan masih ada pertanyaan tidak ada jadi nanti Pak Jerry bisa ini buku harusnya harga 200 ribu untuk kita semua disini ya kan dan saudara-saudara sekali lagi ini menolong kita semua saya tertolong sekali membaca buku ini nanti saya bawa terbatas dari yang mau nanti hubungi Pak Jerry ada pertanyaan? tidak ada saya baru menciptakan sebuah lagu dan saya pikir dan saya pikir sebagian saudara sudah tahu lagu ini sudah tahu belum? ya? belum tahu? ya? oke kalau belum tahu dengarkan lagu ini ya saya harap anda tersinggung setelah mendengar lagu ini karena lagu ini memang diciptakan supaya anda tersinggung ada yang menyanyi ada yang mencipta lagu untuk nyetak lagu anda tulis airnya masukkan disitu keluar jadi lagu hebat kan? jadi gunakan ini untuk kita semua sebetulnya anda bisa pilih lagu yang mana dari AI itu anda bisa pilih lagu yang mana yang anda sukai karena bisa lahir irama apa dan sebagainya semua yang kedua kenapa? modern lebih kena moodnya mood orang muda ya kan? jadi ini luar biasa sekarang ini saya sudah bisa kotbah dalam bahasa Indonesia keluarnya bahasa Inggris jadi Pak Jerry Pak Jerry bisa kotbah di apa di rekam dengan bahasa Indonesia nanti keluarnya bahasa Inggris omongannya bahasa Inggris didabing langsung bahasa Inggris jadi sudah gunakan maksimalkan ini cara kita bagaimana menyampaikan firman dengan cara-cara yang modern haleluya amin saya serahkan saya ingin terkasih tepuk tangan untuk Pak Paulus yang luar biasa mungkin betahnya mau cerita sedikit Pak Paulus saya disini selalu buat video mungkin hanya pertanyaan saya Pak saya bagaimana saya membangkitkan semangat pemuda karena saya sudah coba mereka ajak mereka untuk misalnya video-video saya di share tapi kayaknya orang-orang muda disini agak lambat untuk saya saya harus jujur ya mencari maksudnya saya mau dapat feedback dari Bapak mungkin saya mau bersaksi ya tadi Pak Paulus sudah bilang bahwa HP itu menentukan dan saya kasih tau saudara selama saya berbayang YouTube saya sudah hampir dapat 50 juta sudah kaget YouTube sekarang Facebook saya sudah main dia sudah ya baru kecil 200 ribu tapi siapa mau kasih saya 50 juta tapi saya heran Pak anak saya sendiri saya sudah coba saya tidak tahu ini salahnya dimana saya sudah coba khotbah Pak saya sudah coba share bahkan beberapa hambat Tuhan saya saya harus kasih tau saudara ya jemaat khususnya karena ini share mengenai buku tadi jadi saya baru baca sebelum setengah juga tapi saya sudah diberkati kalau saudara nonton videonya ini Pak sekarang videonya siapa Rina Nus dia hanya bikin begini sudah ambil gitar dan begini tungtak 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 yang nonton 2,5 juta hanya begitu Pak tungtak saya bikin 2,5 juta kalau saudara di YouTube itu sudah berapa nah tadi mungkin kita terlalu bicara rohani Pak Paulus tapi saya tidak tahu bagaimana menggerakkan orang muda di giri saya saya jujur saya sudah titik mentok seperti saudara bagaimana begitu Pak kita sudah coba bawa mereka untuk bisa ada disini khusus anak-anak saya saya mau anak-anak saya dahululah mereka bisa musik saya bilang bikinlah musik lalu bikin di TikTok tak usah pikir tentang terkenal saya juga tidak pernah pikir bahwa dapat duit nanti kalau saudara tidak percaya cek saja karena ada yang bisa yang mengerti internet bisa cek penghasilan saya saya sudah hampir 50 juta dari si YouTube hampir 50 juta sedikit lagi 50 juta kemarin saya dapat 3,7 ya habis kemarin lagi 1, ini sekarang ada 700 ribu sudah ada di tangan saya namun videonya harus berjalan sekarang 700 ribu itu baru omong dari segi apa namanya uang ya tapi saya berpikir bahwa kalau saya tidak cerita untuk sombong disini saya ini dosen saya beliau ngajar saya homiletik dan kalau saudara lihat saya penggaya kotba poin-poinnya itu saya punya guru ada di depan jadi iya saya harus jujur ini guru homiletik saya salah satu dosen yang paling membuat saya terinspirasi dulu orang belum bikin website beliau sudah bikin website jadi kalau bapak ibu zaman itu belum terkenal seperti sekarang di YouTube yang waktu itu adalah website dan beliau orang dan saya harus jujur bahwa di antara badan pengurus Sinode satu Indonesia saya orang keempat yang bikin website untuk NTT dari terinspirasi dari beliau ada banyak hal tadi saya bilang saya jujur di luar sana orang bilang Pak Jerry itu hanya mau terkenal cari doi saya tidak peduli saya kasih tau saudara saya bikin video mengenai masturbasi orang nonton dan orang mengakui dosa di YouTube saya Pak saya masturbasi Pak tolong saya itu di YouTube saya kemarin dari Amerika saya potbah saya bikin renungan renungan di kamar lalu ada orang Amerika dia punya masalah rumah tangga dia ditolong dengan video itu saya juga kaget ada orang Amerika dia sudah puluhan tahun di Amerika nonton nah saya hanya mau kasih tau tidak usah pikir tentang khutbah karena mungkin saudara tapi begini saudara bisa gunakan apapun bikin bisnis bikin apapun hari ini belum waktu saya bikin Pak saya stres Pak mungkin jemaah saya stres karena setelah saya bikin berhari-hari tidak ada satupun orang nonton tapi YouTube bilang begini bikin saja sampai satu waktu ada titiknya dan betul tiba-tiba video saya meledak memang video itu agak bermasalah kalau saya menikmati agama seberang yang tonton itu sebenarnya video itu sudah berapa juta dan saya hapus karena itu sudah berhubungan dengan Sarah mungkin saya mau dapat perhatian saya karena kayaknya orang muda ini harusnya sudah karena begini kalau saya lihat saudara lebih pintar dari saya sebenarnya anak-anak muda sekarang ini Pak mereka pintar sekarang bikin edit-edit itu bagus sekali bagi saya itu bagus kenapa tidak bikin mungkin saya dapat bagaimana supaya memotivasi mereka untuk bisa kerjakan sesuatu tak usah tentang pekerjaan Tuhan dulu lah itu nanti kedua ketiga untuk dirimu sendiri mungkin itu saja Pak saya bisa dapat ada pandangan sedikit dari Bapak sebelum kita tutup di dalam dua tapi saya harus jujur sama saudara bahwa ini sesuatu yang penting sekali untuk saudara dengar saya suka dengan beberapa ibu-ibu yang tadi bilang masak apa semua mereka buat saya punya prinsip Pak pornografi saja orang tidak takut kasih maaf kalau saudara nonton tiktok itu atau youtube saja ada video-video short yang yang maaf kata hanya kasih tunjuk tubuh itu dinonton sampai 20 juta orang kasih tunjuk tubuh nah kalau dunia bisa begitu kenapa kita tidak mungkin itu saja Pak saya dapat maksudkan dari Bapak lalu kita akan tutup dalam doa jangan lupa untuk menjadi kreatif Anda perlu remah dari Tuhan minta dari Tuhan karena itu kalau sudah menyangkut kreatifitas itu Tuhan juga yang ngasih ini contoh saya bikin video seorang hamba Tuhan yang rumahnya miring gerejanya juga meroboh di Amanuban Selatan saya bikin video singkat saja tiba-tiba kemudian orang pada nyumbang saudara saya bisa mengumpulkan 500 juta dari situ kemudian saya ada yang paling baru adalah video pedah gereja tiba-tiba ada satu pengusaha dari Jakarta bilang Pak saya tergerak membantu empat gereja satu gereja 200 juta jadi 800 juta jadi saudara minta Tuhan kasih inspirasi kepada Anda amin kemudian gunakan talenta Anda untuk melakukan sesuatu yang bukan hanya untuk duit istilahnya duit itu nomor sekian tapi nomor satu sampaikan pesan dari Tuhan pengaruh Anda yang baik bukan pengaruh yang buruk jangan buka-buka kemudian foto kirim bukan itu tapi sesuatu yang baik sesuatu yang mulia sesuatu yang sedap didengar sesuatu yang bisa memberkati orang sampaikan sampaikan saudara mungkin ada kesaksian orang-orang muda kan banyak kesaksian bagaimana lima cara menghadapi penolakan cinta wah saudara pasti banyak iya kan bagaimana sembuh dari luka batin karena dikhianati wah itu pasti banyak saya bikin apa itu di facebook juga bagaimana itu yang namanya selingkuh itu salah yang nonton banyak sekali singkat mengena memberkati ada pesan firman dan ingat jangan ada Sarah Yesus harus dimuliakan melalui media sekarang ini ada antar tokoh agama saling serang jangan terjadi saya mau menyampaikan jangan menyerang teman pelayanan walaupun dia salah lewat karena itu tidak Alkitab Alkitab bilang kalau saudara salah tegur empat mata itu kata firman Tuhan jadi jangan menyerang hamba Tuhan yang lain lewat apa lagi jelek-jeleki nama Tuhan yang lain tidak boleh pakai etika juga amin jangan supaya kelihatan hebat kemudian seolah-olah paling benar sendiri itu bukan cara kita cukup jangan ya